Intro Badan narkotika kota Balikpapan musnahkan 1 kg sabu Dua pelaku begal ditempak petugas Warga bisa saksikan tiga fenomena bulan sekaligus Selamat pagi saudara Kompas Kaltim Kembali hadir untuk Anda edisi Jumat 2 Februari 2018 Selain tiga informasi utama tadi Sejumlah berita dan informasi lainnya telah kami rangkup untuk Anda Selama 30 menit ke depan Bersama saya Polina Jaru Inilah Kompas Kaltim Kita boleh informasi pertama dari Balikpapan Sedara badan narkotika kota Balikpapan musnahkan 1 kg sabu pada selasa siang Besarnya jumlah narkotika ini membuat keprihatinan dari pemerintah kota Balikpapan, Kalimantan Timur Badan narkotika nasional kota Balikpapan musnahkan barang bukti sabu-sabu seberat 1 kg pada selasa siang Sabu ini hasil pengungkapan 1 kasus yang melibatkan 2 tersangka Distopo Santoso dan Salman Yang dibekuk di sebuah SPBU di Balikpapan pada tanggal 10 Januari lalu Banyaknya jumlah sabu ini mengundang keprihatinan dari pemerintah kota Balikpapan Pasarnya selama bulan Januari, petugas telah mengamankan 2 kg sabu dari 2 kasus Jumlah ini bisa dikonsumsi oleh 40.000 warga Balikpapan Dan kedua, ya kita tentunya prihatin Artinya dengan dalam 1 bulan ini mendapat 2 kg itu luar biasa Permasi yang saya dapat dengan 2 kg itu berarti bisa dipakai sampai dengan 40.000 orang Nah bayangin nih, artinya keprihatinan kita Ya tentunya saya minta lah, mengimbau, bukan mengimbau Bahkan menyampaikan kepada kita semua, kepada seluruh ratusan masyarakat Ayo kita sama-sama, perang terhadap manakoba di lingkungan kita, di tempat tinggal kita Ya tolong kita, ada pencegahan, kita lakukan lah kepada pihak yang berkaitan Kami bekerja sama dengan satuan tugas penegak hukum lainnya Termasuk Polri, DNU, kemudian masyarakat juga kita dibatikan dalam hal ini DNU mempunyai tugas disamping melakukan pemberantasan penegakan hukum Kami sebenarnya juga ada langkah-langkah pencegahan Kemudian pemberdayaan masyarakat, juga pembentukan relawan, duta, bahkan Sampai kesatgas-satgas tingkat kelurahan Kami kemarin baru saja menandatangani EMU dengan ketua pembina BKK Ketua Balipapan, Ibu Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang juga termasuk di sekda Kami komitmen untuk melakukan pemberantasan BNNK juga berupaya bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencegah narkotika yang masuk ke Balipapan Dua pelaku begal di Beguk Jajaran Jatan Raspolda, Kalimantan Timur Setelah melakukan aksinya di tujuh lokasi di Balipapan pada minggu sore Keduanya terpaksa ditembus timah panas di bagian kaki karena mencoba melarikan diri dan melawan petugas Ade Suhendar 26 tahun dan Septian 25 tahun yang merupakan pelaku begal Merintih kesakitan di gedung di Treskrimum, Polda, Kalimantan Timur Usai kakinya ditembus timah panas karena mencoba melarikan diri dan melawan petugas ketika akan dibekuk pada minggu sore Kedua pelaku begal ini telah lama diincar petugas karena kerap kali mengancam korbannya Yang kebanyakan ibu-ibu dan anak-anak dengan menggunakan setiap tajam Sebelum akhirnya berhasil membawa barang bawaan korbannya Pelaku diketahui melakukan aksinya di 10 lokasi Dan kerap beraksi pada pagi hingga sore hari di jalanan yang kosong dan lurus Agar mudah kabur dari korban dan kejaran warga Setelah itu kita tangkap beberapa Ada satu kelompok jaringan yang kita sudah ungkap Dimana mereka berkelompok berganti-ganti pasangan Ini sudah 3 TSK kita sudah lakukan penangkapan Dan pada saat dilakukan penangkapan juga melakukan perlawanan Sehingga kita lakukan tindakan keras yang kita lakukan terhadap para tersangka Kemudian untuk TKP kita sudah kembangkan 10 TKP Yang ada di kita korbannya juga sudah kita hubungi untuk menghubungi pihak kepolisian Untuk disampaikan Nanti akan kita cross-check mengenai korban dan barang bukti serta TKP Selain mengamankan kedua pelaku Petugas juga berhasil mengamankan seorang penadah dan 4 unit handphone sebagai barang bukti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kelas 1 Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Memastikan ada 3 fenomena gerhana bulan yang bisa dilihat masyarakat pada Rabu Malam Selain itu cuaca, sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur diprediksi cerah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kelas 1 Balikpapan, Kalimantan Timur Menegaskan warga bisa melihat 3 fenomena gerhana bulan sekaligus pada Rabu Malam Ketiga fenomena itu fenomena gerhana supermoon, blue moon, dan blood moon Warga Balikpapan dan Kalimantan Timur bisa melihat proses terbentuknya dan terjadinya gerhana bulan Hingga berakhirnya gerhana antara 3 hingga 4 jam Yang dimulai sejak pukul 7 lewat 49 menit malam hari Masyarakat juga bisa melihat langsung terjadinya gerhana bulan dengan mata telanjang, kamera, hingga menggunakan teropong Kalau keadaan cerah, peluangnya cukup bagus Karena gerhana ini bisa dilihat di seluruh wilayah Indonesia Bisa menggunakan mata langsung, bisa menggunakan teleskop, ataupun teropong Durasinya sekitar 3 jam, 4 jam Tiga fenomena sekaligus Fenomena supermoon, blue moon, sama blood moon Supermoon, blue moon, sama blood moon Durasinya yang berada, 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 berada di uraikan sedikit aja Kalau supermoon itu bulan berada dekat bumi, sehingga terlihat sedikit lebih besar Kalau blue moon, bulan pernama kedua, dalam satu bulan masehi Bulan berwarna kedua ya? Ya, dalam satu bulan masehi Kalau blue moon, bulan berwarna merah, darah Selama gerhana bulan total BMKG juga mengingatkan sebelum hingga sesudah gerhana bulan Akan terjadi peristiwa rob air laut Yang berpotensi mengakibatkan mesibah banjir jika turun hujan Yanwari, Suandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur Bia dan Cukai tangkap pelaku pengedar rokok ilegal Informasinya kami hadirkan saat lagi Usai jadat Sampai jumpa